Hai Assalamualaikum buat teman-teman semua Hai hari ini saya bikinin video tentang krukas sepi miring ya eh banyak kawan-kawan yang suka tanya ke saya tentang krukas sepi miring sepi miring ini maksudnya nih lihat sepinya enggak sejajar ya ini sepi gigi primer ini sepi magnet tuh kelihatan nggak miring nggak ketemu biasanya kalau mata-mata yang umum kayak reking-reking muda sepinya lurus lempeng terus ya ini sepi miring biasanya adanya di RK reking tua reking-reking 83 sama RKS 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 lama yang sepi sepi miring Nah kalau untuk reking-reking muda atau master di SP nya udah lurus semua ya untuk perbedaan dari sepi ini ya teman-teman sepi miring ini kalau setiap secara fisik melihatkan dari sepinya aja kalau untuk dari lingkar luar atau diameternya sama dengan reking-reking muda mungkin ada beberapa pemakai reking yang fanatik gitu ya yang pengennya dengan krukas sepi miring katanya lebih enak atau lebih gimana gitu kita cari tahu aja sekarang di video ini ya mungkin kita lihat dari apa ya dari bobot sama dari timingnya aja ya temen-temen Oke sekarang kita coba langsung ukur bobotnya ya temen-temen ini kita ambil dari sepi lurus dulu ya tuh 2228 gram dalam keadaan standar ya ini standar ya non modif non bandul enggak ada enggak ada perubahan enggak ada mod apa-apa standar dadar loh 2228 28 gram kita cek yang sepi miring sama-sama standar ya enggak ada modifikasi enggak ada sumpah-sumpahan enggak ada 2222 bedanya cuma 6 gram lebih berat yang ini nih yang sepi lurus bedanya cuma 6 gram jah 6 gram kagak kerasa 6 gram mungkin beda dari eh 6 gram mungkin entah ada kotoran atau apa kali 6 gram ini mah buat di kerukas bro enggak ada bedanya kecuali bedanya 60 gram 50 gram tuh kayak kayak kerukas motawan yang baru tuh stoknya standar tapi plus 60 gram Nah itu ada bedanya ada rasanya kerasa di kita kalau beda 6 gram gini mah kagak kerasa 11 12 dari bobot mah ya sekarang kita ukur dari timing ya dari timing pengapiannya ini kebetulan ada bahannya ada mesin ini ada dua mesin yang ini nih lihat awar mesinnya tuh 29n ini sepinya miring ini reking 83 Hai mesin mahal bro kodenya 29n mesin langka reking 83 Hai ini 29n yang ini tiga kan nih Hai tahun muda ini dia udah saya pasang dua-duanya Hai tinggal saya pasang busur Ayo kita ngecek timing ya ngecek timingnya tapi ini kasar ya teman-teman dalam artian kita ngeceknya cuman bawah sama atas aja kita nggak bisa ngecek kurvanya karena kalau ngecek kurvanya ente harus pakai timing light nggak usah ngecek pakai timing light ya maksudnya nggak usah ngecek nih nggak usah ngecek pakai kayak ginian langsung aja dari pusur aja ketahuan ini kok teman ketahuannya bawah sama atas aja kurvanya kita nggak bisa baca kalau mau baca kurvanya ke timing light Hai saya pasang busur ya nanti kita lihat Hai it-nya berapa sama ct-nya berapa atau bahasa gampangnya bawahnya berapa puncaknya berapa ya ya kita hitung yang ini dulu ya teman-teman yang mesin 29n yang reking 83 ini kurukasnya sepi miring busur 0 dial 0 0 ya sama nol coba kita lihat eh yang bawah dulu atau idealnya putaran bawahnya bahasa gampangnya kelihatan nggak nih ya video ini rada susah ini saya terus serang bikin video begini nih gua belah-belahin lu nih paling gampang pakai timing light cuman kalau pakai timing saya repot naikin dua mesinnya Bro naikin kedua mesin dengan spek rukas yang berbeda Hai bisa ganggu kerjaan yang lainnya kita hitung manual ya Hai aduh nggak kelihatan lagi nih saya bikin videonya malam lagi ente juga nggak kelihatan ya masih ada plastiknya ini mah paling enak sebenarnya kalau ngukur gini pakai magnetnya RK nggak ada plastiknya ya karena ada plastik di magnet nggak dihitung yang dihitung lempengannya ini masyarakat plastiknya Hai ini saya susah nih ngitung begini saya langsung hitung lewat posisi piston aja ya nanti posisi piston kita convert ke derajat sama aja hasilnya kalau biasa ngitung lewat derajat kalau dikonvers ke milik nanti jatuhnya disini di top nih di ideal kita tinggal hitung posisi piston di dia aja jatuhnya berapa milik nanti tinggal dihitung lewat rumus dikomplek ke derajat sama hasilnya soalnya kalau begini saya susah Hai cahayanya ini gelap ya sekarang kita hitung lewat dari posisi piston ya teman-temannya nih kalau gini ente lebih enak ngeliatnya hitungnya juga lebih enak sebenernya kalau ngitung timing kalau untuk di motor e-racking mungkin kalau dibuka buka petunjuknya ya 5000 R20 derajat di 5000 RPM itu kalau disantar pakai timing light supriper saya ada yang punya motor motor e-jet motor-motor build-up Coba lihat di buka petunjuknya di buka petunjuknya pasti ditulisnya enggak akan 20 derajat sekian sekian derajat sebelum tema enggak kalau untuk motor motor special engine yang dipatok orang-orang motor special engine itu biasanya posisi piston posisi pistonnya jatuhnya sekian milik harus pas ketemu dengan pickup yang yang pengaruhinya salah satunya packing makanya hati-hati dengan ente kalau ganti packing bawah ini paking bawah ini harunya segala macam ke durasi ia ke kompresi ya ke timing juga iya ya kita hitung dengan cara gini aja ya nanti tinggal kita convert sama aja ini hasil akhirnya sama aja wop ya sekarang kita hitung yang kecil ya temen-temen atau bahasa gampangnya putaran bawahnya idealnya it-nya kita hitung ya putaran mesin kesana berlawanan dengan arah jarum jam timing pengapian selalu sebelum tema ini dalam keadaan top berarti balikin ke kanan plastiknya jangan dihitung kita lihat yang kecilnya dulu nih nah segini nih yang kecilnya kita langsung lari ke dial nah nah balikin ke top kita lihat geraknya berapa deh satu satu 1,84 kita hitung ya kita hitung ya ini yang kecil ya yang 29N 1,84 sekarang kita lanjut hitung yang gede segini yang gede oke tarik dia kita topin ya Nih Kelihatan gak teman-teman Silo ya Guanya gak keliatan 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 0,17 Yang gede 0,17 Sekarang kita lanjut Yang tahun muda ya teman-teman Kita ukur Yang kecil sama yang gedenya Posisi pisau nya dia berapa Ini yang 3K ya Yang tahun muda Kita lari ke dia Dory hai Yang kecil Checa Ya 1 1,75 76 1,76 yang kecil yang tahun muda 1,76 sekarang kita lihat yang gedenya yang putaran tingginya selamat menikmati selamat menikmati 10 11,12,13,14,15 yang besarnya 15 ya teman-teman ini ya datanya nih tadi ini yang 29N 1,84 kalau dikonfet jatuhnya 19,82 derajat yang besarnya 0,17 mili konfet 5,98 yang 3KA kecil 1,76 19,37 besar 0,15 5,62 derajat ini cara ngitung gini mah entah cari aja di google googleing tuh cari tuh graham bell yang bikin rumus kayak gini untuk cara ngitung posisi piston lari ke derajat banyak di internet saya gak perlu ngejelasin lagi ntar kelamaan ngejelasin kayak gini mah ini teman-teman lihat ya perbedaannya 19,82 19,37 5,98 5,62 ini bawah nih 19,82 nih idle atau di putaran bawah lah maksimum 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 tengah lah ini putaran atasnya nih 5,9 atasnya kecil ya kalau 2 tak segini atasnya gak mungkin kalau 2 tak atasnya 20 derajat sebelum tema bisa bubar mesinnya pasti rendah kalau 2 tak kecuali 4 tak ini beda-beda tipis dengan ini tuh RK 20 derajat di 5000 RPM ini di 5000 RPM ya timingnya buat RK bukan di 10.000 RPM kalau 20 derajat di 10.000 RPM 2 tak kalau bila itu berbeda ya bisa bolong saya harinya ya jadi ini kesimpulannya teman-teman untuk krukas miring dan sepi lurus ini timingnya sama gak kalau saya lihat dari sini ya ini hitungan saya ini sama ya timingnya ini ada selisih mungkin human error error di sayanya di sayanya mungkin kurang-kurang pas ya karena ini gelap banget bro ini gelap saya bikin video jam 3 malam kalaupun ini berbeda lihat perbedaannya 1982 1937 598 562 ya ampun 1 derajat juga gak nyampe bedanya cuma setengah derajat mau lari kemana sih cuma beda setengah derajat mah gak terlalu ngefek gak terlalu kerasa kalau cuma beda setengah derajat mah bro ini 1 derajat juga gak nyampe ini bahkan saya yakin ini sama ini yang bikin beda tangan sayanya human error saya yang error mungkin ngepaskinnya kurang pas ya karena letih juga lagi banyak kerjaan dimaksain bikin video kayak gini video kayak gini ini rumit bro makanya teman-teman jangan minta yang berat-berat yang pertama kalau yang berat-berat itu belum tentu kepake sama yang awam hal-hal kayak gini belum tentu kepake dengan yang awam-awam gitu juga ente perlu alat juga kayak dial busur gitu kan jadi yang yang gampang-gampang aja kalau ente request minta video gak usah yang berat-berat belum tentu bisa cernanya ya kalau untuk bicara CDI kedua musim ini beda ya bro nah kalau yang 83 ini ini 83 1mm apa 29mm ya ini kayaknya 29mm ini CDI-nya 29mm selang biru ini saya pernah ngukur pernah ngukur pake timing light CDI 29mm yang selang biru itu kurvanya tinggi berangkatnya berangkatnya tinggi dari bawahnya beda dengan 3K Amorek atau 3K Ayim lebih tinggi yang 29mm jadi kalau temen-temen pasang kruk as ini kruk as sepi miring ini dan napur dan napurnya dan dudukannya yang dudukan pulsernya itu pake CDI Racking mungkin rasanya gak akan beda jauh tapi kalau ente pake dengan CDI-nya CDI bawaan 83-nya yang kode 29mm itu mungkin akan berbeda karena saya pernah ukur memang ada beda di berangkatnya tarikan awalnya ketika di center timing maju berangkatnya dia lebih tinggi dibanding dengan yang 3K Amorek 3K Ayim nanti kalau ada bahan ya kalau ada bahan CDI 29mm mungkin saya pasang nanti saya bikinin video kita tembak pake timing light cuman itu mahal bro itu CDI itu gak murah nos barunya sekitar terakhir saya lihat hampir 2 juta mungkin sekarang 2 juta lebih secondnya aja mungkin bisa sejutaan untuk CDI warinya ya segitu ya teman-teman untuk video saat ini jadi untuk kesimpulannya tentang kerukas pemiring ini dari bobot sama dari timing kalau saya pribadi sama meskipun tadi tulisannya beda karena itu mungkin tangan sayanya aja kali yang lepasinya kurang bener-bener pas karena ini saya kurang cahaya juga malam juga jam 3 pagi juga tapi kalau NT pake CDI 29mm saya yakin pasti beda di motor grafiknya pasti pasti berbeda cuman kalau pake CDI reking juga kalaupun ada berbeda tadi NT lihat ya 1 derajat juga gak nyampe cuman setengah derajat setengah derajat mah bro gak kerasa gak ada bedanya majuin setengah derajat NT geser timing nih majuin setengah derajat sama mundurin setengah derajat gak gak bisa ngerasain NT rasanya lain hal kalau NT misalnya majuin timing 5 8 mundurin 5 mundurin 8 itu kerasa itu motor di motor motor sebenarnya kalau reking ya kuncinya di pengapian yang menurut pengalaman saya kuncinya di pengapian soalnya kita tahu reking lah mesinnya mesin mesin ini kan mesinnya mesin lama udah banyak sepuh-sepuhnya banyak ahli-ahli koreknya kan kalau untuk korekannya sebenarnya sama aja korekan untuk reking ya korekan blok bukan sama aja gak akan beda jauh contoh korek-korek harian exhaust gak akan jauh dari 27 26.5 26 mentoknya 25.5 liaran 24 23 23.5 gak akan beda jauh kalau kalau korekan yang ngebedain motor api ente punya 2 mesin kayak gini korekannya sama buretannya sama tapi ya api ente beda yang satu apinya lebih bagus motor cerai atasnya dijamin cerai meskipun korekannya sama kuncinya motor emang di pengapian bahkan nanti kalau pengen ngerusak mesin hal paling gampang dari pengapian ya bener gak usah majuin timing ente pengen ngerusak mesin air wrecking gak perlu majuin timing sampai berapa puluh derajat gak usah pakai CDE-KW CDE-KW itu yang murah CDE-CDAE bukan asli air wrecking ente gas biasanya pada rontok kalau CDE-KW soalnya kalau CDE-KW kurvanya mirip-mirip dengan patak putaran atasnya tinggi-tinggi kurvanya terlalu maju bubar jadi motor atasnya oke segitu ya teman-teman ya terima kasih atas waktunya terima kasih atasnya